PEMENUHAN PENAWARAN Bagaimana cara mendapatkan sumber produk? Offer Fulfillment adalah tentang pemenuhan produk yang akan dibeli oleh customer Saya sudah menyarankan untuk memulai produk dari yang teman-teman mengerti atau relasi di sekitar Di part-part sebelumnya, telah disampaikan bahwa kita sebaiknya memulai produk dari yang kita mengerti atau relasi di sekitar kita Tetapi, ketika cari produk pelengkap, bisa saja relasi teman-teman tidak menyediakan dan teman-teman bingung mencari yang tepat Berikut ini adalah cara untuk mendapatkan sumber ekosistem untuk produk teman-teman Yang pertama itu sumber lokal Cara termudah adalah cari lewat Google dengan keyword produk yang ingin Anda cari plus suppliernya Kemudian, cari di marketplace lalu diurutkan berdasarkan daerah Nah, jika memang bisnisnya sudah lumayan besar, teman-teman dapat mencari sumber utama atau supplier atau produsennya Jika ingin buat produk sejenis yang sudah terdaftar di Bepom, cukup cari nomor registrasinya ya Cek di web Bepom dan akan muncul keterangan pabrik pembuatnya Yang kedua, sumber luar negeri Untuk sumber dari luar negeri berarti dengan bermain impor barang dari negeri lain bukan? Banyak dari teman-teman pasti langsung terpikir negara China sebagai tempat untuk impor barang Tapi, kami tidak menyarankan semua harus berasal dari China saja ya Meskipun banyak dari para pebisnis online memilih negara tersebut Nah, jika memang teman-teman memiliki kenalan importir namun barang mereka bukan berasal dari China Melainkan dari Bangkok, Singapura, maupun tempat lain Maka, tidak ada salahnya ikut mencoba atau belajar darinya Tidak semua barang impor harus dari China guys Untuk itu, teman-teman harus pintar menyesuaikan situasi Lalu, sebelum teman-teman memulai impor Ada dokumen yang dibutuhkan dan wajib teman-teman ketahui Berikut adalah diantaranya Yang pertama itu, teman-teman harus punya NIB Atau nomor induk berusaha Yang kedua, HS kode Yaitu setiap barang memiliki kode atau pengklasifikasian barang Teman-teman harus tahu jika ingin impor barang Yang ketiga, PPJK Atau perusahaan yang bantu impor barang Pastikan mereka dapat membantu custom clearance Teman-teman harus bisa cek legalitas perusahaan tersebut dan latar belakangnya Bisa cek dulu di kaskus dan sumber lain sebelum memutuskan untuk ambil keimporti tersebut Untuk pemula, sebaiknya hindari barang yang mudah tergeser Misalkan seperti kaos bergambar atau fidget spinner yang musiman dan bisa ketinggalan zaman Intinya, perkirakan masalah yang akan terjadi dan bagaimana pemencahannya Misalkan, beberapa waktu yang lalu es kepal milo atau fidget spinner viral Dan laku di mana-mana Tapi sekarang sudah sepih peminat Jika ikut impor fidget spinner lagi Kemungkinan laku pasti kecil Lebih baik jual barang yang lain Ciptakan tren sendiri Teman-teman bisa cek di taobao.com Di sana apapun ada Barang-barang unik dan lainnya Bisa teman-teman jadikan tren atau coba dijual di Indonesia Intinya, jangan sampai saat barang sudah ditentukan Tapi teman-teman bingung cara mendapatkan produknya bagaimana Jika ingin impor, maka lebih baik berdiskusi atau membaca banyak referensi dulu dari internet Tak ada salahnya juga untuk menghubungi orang yang memang sudah berkecimpung di dunia impor barang Untuk berdiskusi dan mendapatkan insight lebih banyak Atau masukkan lebih banyak Jika masih pemula, memang harus banyak riset Dan banyak bertanya ke yang sudah terbiasa impor Ketika teman-teman punya teman Atau rekan untuk melakukan impor Maka ketika melakukan impor dan ada kendala Teman-teman bisa mendapatkan bantuan dan kesulitan apapun Bisa terasasi dengan baik Jika masih sangat awam Teman-teman bisa langsung bergabung di komunitas-komunitas importir di sosial media atau internet Nah, itu dia yang kita bahas pada part ini ya Pada part selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menentukan harga jual produk Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share videonya ya Sehingga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua See you in the next video Sub indo by broth3rmax